Intro Sudara Masmur ini merupakan sebuah ucapan syukur Atas keselamatan besar yang telah diterjakan Allah bagi Daud Jadi Masmur ini dituliskan pada peristiwa pentapisat rumah atau istananya Menyebutkan disitu baik suci yang didirikan dari kayu aras Dan kemudian dinyanyikan dalam pacara yang sangat hikmat Sekalipun tidak ada satu hal pun di dalam isinya yang merujuk kepada kesempatan itu Nah mari kita lihat dari perikub-perikub yang kita baca tadi Sudara Beberapa orang bersimpulan bahwa Masmur ini Dituliskan saat Daud disembuhkan oleh penyakit yang sangat mematikan Yang mungkin terjadi pada waktu yang hampir bersamaan dengan pentapisan rumahnya Tersebut Nah kita cuma bisa lihat sudah beberapa outline Ya garis besar dari Masmur ini Di dalam ayat 2-4 kita menjumpai disini Tentang Daud memuji Tuhan Atas keselamatan yang telah Allah kerjakan bagi dirinya Kemudian kita lihat ayat 5 dan 6 Berkaitan dengan dia mengajak orang lain untuk memuji Memuji awan yang sudah menyelamatkan Dan mendorong mereka supaya percaya kepadanya Kita lihat itu Kemudian ayat 7 dan 8 Dia mengakui ada satu kekeliruan yang pernah dia lakukan Karena dia mengandalkan dirinya sendiri sebelumnya Itu ayat 7 dan 8 Dan kemudian bagian terakhir Kita menjumpai dalam 2 hari ini Dia mengingat kembali Tuhan Dan kemudian yang telah diungkapkan Waktu dia dalam kesesakan Itu ayat 9 sampai 11 Dengan ingatan itu Dia terbuka dan kembali bersyukur kepada Tuhan Atas perubahan apa yang terjadi Yang Tuhan kerjakan dalam dirinya Yang begitu sangat menyenangkan Atau membawa dia tetap suka cinta kembali Itu ayat 12 dan 12 Dan mari kita lihat sudah Berkaitan ucapan syukur dan pujian Yang dinaikan Daud Dengan seluruh konteks ayat 1 sampai 6 Dalam 2 bagian besar Ya tadi kita ricin 4 bagian Dalam 2 bagian besar ini Kita lihat Memang orang-orang Yahudi itu Punya satu kebiasaan Ya Yang sering dilakukan Bagi orang Yahudi yang salah Yang meskipun Secara Tidak langsung Secara tidak tegas Itu diperintahkan Bisa tidak tegas diperintahkan disitu Tapi tetap diizinkan Dan tetap diterima Yaitu Setiap mereka Menyelesaikan Satu tahapan bagian Membangun rumah baru mereka Mereka selalu membuat Satu upacara Semacam peresmian Satu pentafisat dihadapan Allah Menjadi satu bagian Ucapan syukur ini Satu kebiasaan Yang juga dinyatakan Ulangan pasal 20 Ayat 5 Ya Kebiasaan Daud juga melakukan Hal yang sama Saat Istana yang baru dibangun Ya Sebelum Dia menempati istana itu Di dalam 2 Samuan pasal 5 Ayat 11 Bahkan kita lihat Istana Para bangsawan Istana Sebab Orang-orang Yang ada di sekitar Daud Dan para bangsawan Yang juga membangun rumah-rumahnya Biasanya mereka melakukan Hal yang sama Pentafisan-pentafisan Ya Nah Bagaimana kebiasaan ini Menjadi sesuatu hal Yang mengingatkan mereka kembali Akan terlibatnya Tuhan Di dalam hidup mereka Di dalam semua proses hidup mereka Ya Saudara Ini sesuatu hal Yang sangat menarik Ya Bagaimana Daud Membawa Seluruh bangsa itu Untuk melihat Bahwa Tuhan itu Melibatkan diri Dalam semua dimensi hidupnya Ya Saudara di sini Kita perlu belajar Dari hidup Daud Sampai Mendirikan rumah Atau istana Sebelum dia menempati Dia mempersilahkan Tuhan Yang sudah menyertai Dan memberkati itu Untuk berlangsung Di dalam penyertaan Hanya lewat rumah itu Saudara kita harus Sungguh-sungguh Menyerahkan diri kita sendiri Keluarga kita Dan perkaraan keluarga kita Kedalam pemeriharaan Kedalam pimpinan Ya Dari Tuhan sendiri Ya Kita harus berdoa Meminta Hajiran dan berkatnya Di tempat dimana Kita ada Atau kita tinggal Di dalamnya Saudara Harus mengaktikan diri kita Bahkan seluruh yang kita miliki Dimana kita tinggal Itu dipakai Untuk menjadi Sebuah bagian berkat Tuhan Dalam pengaktian kita Untuk membesarkan Dan memilihkan Nama Tuhan Kita terus bertekan Menjauhkan Dari segala Pelanggaran Dalam bentuk apapun Di sekitar kehidupan Dimana Tangan Tuhan Ajarat hadir Memberkatinya Tetapi sekaligus juga Saudara Dengan segenap hati Dengan segala Kekuatan yang ada Kita mengerakkan Semua potensi itu Untuk memperbesar Kemajuan Daripada kerajaan Allah itu Saudara Inilah yang menjadi Komitmen Dan kebiasaan Yang dibangun oleh Yang diikuti oleh Orang-orang di sekitar Di dalam konteks Bacaan ini Kita bisa melihat Saudara Bisa jadi Pentabisan ini Berkaitan Dengan Diusirnya Anaknya sendiri Yang bernama Absalom Yang telah Mencemari Tempat itu Dan terjadilah Satu pentadisan Untuk penghudusan Kembali Ini konteks Yang kita lihat Maka Daud Menaikan Ucapan syukur Untuk tempat ini Kembali dipulihkan Dimana Hadir ala Menjadi bagian Prioritas Di dalam Nah di Daud Ucapan syukur ini Ada beberapa hal Yang kita lihat Yang pertama Daud sendiri Memanjatkan Ucapan syukur Kepada Allah Atas keselamatan besar Yang telah Dia kerjakan Bagi Daud Perhatikan Di dalam Ayat 2 Aku akan memuji Engkau Ya Tuhan Aku akan Meninggikan Namamu Memujimu Sebagai Yang maha mulia Sebagai yang maha Tinggi Dan ditinggikan Aku akan Melakukan Apa saja Semangkuku Untuk memajukan Kepentingan Kerajaanmu Ya Tuhan Termasuk Tempat ini Ya Itu Komipan dalam Doa Kalau kita Membahasakan Mengapa demikian Daud Menyadari Bahwa dia Diangkat oleh Tuhan Bukan Dari Lobang kubur Yang dimaksudkan Yang hampir Membenangkan Dia Tetapi Juga Bahkan Mengangkat Dia Sampai Kemana Satu Tata Israel Yang tidak Mungkin Sebagai Seorang Gembal Jadi Daud Menyadari Siapa Dirinya Sampai Dia Ada Di dalam Takut Kepemimpinan Di dalam Korang Israel Dia Melihat Ada Tangan Tuhan Yang Kuat Yang Memungkinkan Semua Terjadi Dia Terpilih Justru Dia Pulang Dari Mengembalakan Kita Bisa Lihat Hal Yang Tidak Pernah Terbayang Dalam Hidup Tidak Pernah Terbayang Dan Dia Bisa Melihat Di Dalam Seluruh Kompeks Kehidupannya Dalam Kompeks Kepemimpinan Tuhan Ada Menyertai Dia Dihalaukan Dari Sampai Dalam Dia Sebelum Menuju Puncak Saul Menyerang Dia Saul Mengejar Dia Pada Waktu Puncak Kepemimpinan Dia Dikoyak Oleh Anak Dia Sendiri Bahkan Dalam Pelarian Sampai Orang Orang Filistin Dan Sebagain Sampai Tuhan Sendiri Yang Menolong Dan Menyelamatkan Daud Untuk Kembali Ke Yerusalem Daud Menyadari Bahwa Dia Sudah Terselamatkan Oleh Tangan Tuhan Yang Hebat Tangan Tuhan Yang Kuat Maka Dia Menaikan Syukur Dia Memanjatkan Ucapan Syukur Kepada Tuhan Atas Keselamatan Besar Yang Tuhan Telah Kerjakan Bagi Dirinya Sudah Perhatikan Dia Menyadari Bahanya Tuhan Yang Menegakkan Orang Yang Hina Dari Dalam Jepun Siapa Dia Ya Oleh Karena Itu Saudara Hal Hal Yang Menakjubkan Yang Telah Dibuat Oleh Allah Di Dalam Hidup Daud Itu Sungguh Sungguh Untuk Meninggikan Daud Dari Orang Yang Tidak Berhitungkan Menjadi Orang Yang Nomor Satu Yang Selalu Menjadi Bahan Pembicaraan Yang Sampai Hari Ini Kalau Kita Membaca Kitab Raja Kita Baca Kitab Tawari Nama Itu Muncul Kalau Kita Baca Kitab Masmur Nama Itu Muncul Dengan Sangat Kuat Sangat Kuat Siapa Dia Kita Lihat Di Dalam Konteks Ini Jadi Sudah Kita Lihat Sebagai Tanda Syukur Untuk Melakukan Segala Yang Kita Bisa Supaya Makin Nama Tuhan Itu Makin Ditinggikan Sekalipun Yang Kita Bisa Perbuat Itu Kecil Saja Artinya Tetapi Tetap Harus Menjadi Bagian Upaya Hidup Kita Terus Menaikan Dan Meninggikan Kuat Ada Tiga Hal Yang Membuat Keselamatan Dau Begitu Hebat Yang Pertama Keselamatan Itu Merupakan Kekalahan Bagi Musuh Musuh Mereka Tidak Dijinkan Untuk Bersorak Atas Hidup Dau Seperti Yang Mereka Akan Lakukan Sekalipun Ini Sungguh Sangat Kejam Jika Dia Sampai Mati Karena Penyakitnya Kebinasa Dalam Kesesakannya Coba Kita Lihat Kita Perhatikan Sudah Jadi Jawa Tidak Ada Satu Perkara Besar Keselamatan Itu Sebagai Tanda Dari Kekalahan Musuh Musuh Itu Menunjukkan Bahwa Tuhan Ada Dalam Keperpihakan Kepada Tuhan Ada Jalan Penyertaan Kepada Dia Selalu Menghadapi Berbagai Macam Tantangan Rintangan Semua Kesulitan Tetapi Lihat Ada Tangan Tuhan Yang Terus Menyetai Yang Memberikan Kemenangan Kepada Dawa Yang Kedua Sudah Kita Lihat Keselamatan Itu Memangkan Jawaban Doa Doanya Berhatikan Ayat Tiga Tuhan Allah Kepadamu Aku Berteriak Minta Tolong Dan Kau Telah Menyembuhkan Aku Kita Lihat Kepadamu Aku Berteriak Minta Tolong Dawa Ada Dalam Kesulitan Tetapi Dia Datang Kepada Alamat Yang Tepat Untuk Meminta Tolong Segala Ungkapan Perasaan Mengenai Kesukaran Kita Harus Diharakan Kepada Tuhan Seperti Daud Mengutarakan Kondisi Kesukarannya Untuk Datang Kepada Tuhan Kita Akan Membawa Kesukaran Bangsa Ini Kepada Tuhan Kita Akan Membawa Kesukaran Pelayanan Kita Kepada Tuhan Maka Saya Selalu Mengatakan Tingkatkan Terus Menerus Semana Kita Berdoa Kita Sedang Menghadapi Musuh Yang Besar Yang Tidak Nampak Pekerjaan Pekerjaan Rauh-Rauh Yang Jahat Itu Yang Seringkali Kita Lawa Yang Kita Lihat Hanya Mata Kasat Saja Tetapi Satu Pekerjaan Besar Dari Pekerjaan Jahat Untuk Memperangkap Siswa Mahasiswa Alumi Tenggelam Di dalam Keinginan Jaging Dunia ini Bagaimana Kita bisa Cabuk mereka Bagaimana Kita bisa Membenarkan Hati mereka Untuk Tuhan Bagaimana Bisa Membawa Mereka Untuk Menyembah Tuhan Dan Meninggikan Membesarkan Tuhan Kita Hauh Makin Mempercalang Memperbenar Doa Doa Kita Sudah Dengan Sangat Tepun Tidak Ada Pilihan Yang Lain Ini Jaman No Sedara Yang Generasi Millennial Ini Sulit Tertarik Untuk Haram Sangat Sulit Sedara Kita Mengupayakan Dengan Berbagai Strategi Oke Kita Terus Memonitor Kita Menyesuaikan Dengan Kompet Zaman Di Strategi Tapi Itu Lebih Daripada Itu Strategi Itu Harus Dibungkus Dan Puasa Doa Di Dalam Supaya Bukan Strategi Itu Yang Memenangkan Karena Tidak Mungkin Tapi Pekerjaan Tuhan Yang Menjangkau Setiap Orang Itu Yang Harus Menjadi Satu Permohonan Kita Kepada Kita Merindukan Hal Yang Sama Ini Menjadi Satu Impian Setiap Kita Alu Disibukan Dengan Pekerjaan Sampai Kehilangan Waktu Dalam Hal Hal Rohan Mereka Habis Energi Mereka Dalam Kelelahan Sampai Di Rumah Masih Berkelanjutan Kadang-kadang Pekerjaan PL Mereka Tidak Punya Daya Tarik Yang Kuat Mereka Hadir Pergumulan Pergumulan Dalam Hidup Mereka Yang Makin Terus Menjadi Bagian Hidup Mereka Tapi Pergumulan Tidak Tidak Mereka Bawa Datang Kepada Tuhan Mereka Tenggelah Mereka Lelah Akhirnya Mereka Menyalahkan Aku Tidak Dikunjungi Aku Tidak Didoakan Dan Sebagainya Padahal Sudah Konteksnya Adalah Dia Tidak Membawa Seluruh Kesempatan Untuk Datang Kepada Tuhan Pergumulan Pergumulan Mari kita Renungkan Jalan Bagian Kibat Tuhan Mari kita Sungguh Beserah Kepada Tuhan Dan Sungguh Meminta Tol Supaya Generasi Yang Tuhan Percayakan Di Kehidupan Kita Ada Generasi Yang Bisa Diselamatkan Oleh Kita Minta Betul Bukan Asal Asal Kita Kita Minta Betul Kita Minta Waktu Yang Berdoa Baik Pribadi Berpartner Berdua Dalam Kelompok Lebih Sedikit Lebih Bersama Sesama Saksiswa Berdoa Bersama Sesama Pengurus DPS Berdoa Bersama Bersama Pengurus Berdoa Bersama Bersama Berdoa Bersama 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 Terus Bangkitkan Kegerakan Doanya Kita Akan Melihat Tangan Tuhan Yang Begitu Ajaib Akan Bekerja Di Dalamnya Dengan Bertajum Kadang-kadang Kita Dibuat Lelah Oleh Begitu Banyak Kesulitan Di Dalam Pelayanan Kita Temui Yang Kita Didik Hila Yang Kita Didik Gampang Jatuh Yang Kita Didik Tiba-tiba Silah Setelah Itu bukan Hal yang Muri Saya Katakan Bersama Yang Semakin Diperkuat Untuk Bisa Berdoa Sehingga Hati Orang-orang Bisa Diterbalankan Di dalam Doa Doa Kibrasa Supaya Mereka Betul-betul Tendak Kuasa Tuhan Yang Hadir Di dalam Didum Yang Mereka Tidak Bisa Kemana-mana Kecuali Mereka Ditu Ditu Bawa Tuhan Kita Merindukan Itu Tapi Kita Harus Tidak Sekedar Bisa Merindukan Seperti Daud Kepadamu Aku Berteria Dan Kau Bukan Saja Telah Mendengarkan Aku Tetapi Juga Telah Menyembuhkan Aku Dikata Setelah Menyembuhkan Tubuhku Yang Terganggu Menyembuhkan Pikiran Yang Resah Dan Gelisah Dan Memulihkan Perkara Dalam Kerajaan Daud Yang Telah Acak Oleh Anaknya Absalom Tersebut Perhatikan Di dalam Inilah Ala Bermegah Perhatikan Aku Tuhan Yang Menyembuhkan Engkau Itu Dikatakan Oleh Tuhan Pada Waktu Bangsa Israel Keluar Dari Mesir Dan Ada Satu Pujian Syair Yang Dinaikan Oleh Musa Di dalam Keluar Masa 15 Tersebut Dan Kita Pun Harus Mengembalikan Kemulia Itu Kepada Tuhan Mari Kita Perhatikan Apakah Benar Apa Yang Kita Kerjakan Emang Tujuannya Hanya Untuk Tuhan Kita Merefleksikan Keberhasilan Keberhasilan Hidup Kita Di dalam Konteks Kita Bekerja Kita Bisa Mendapatkan Begitu Banyak Keberhasilan Kita Menempuh Pendidikan Sampai Setinggi Tingginya Pertanyaan Yang Penting Untuk Kita Apakah Betul Alamatnya Akhirnya Dikembalikan Kepada Kemuliaan Seperti Daud Dalam Fokusnya Yang ketiga Di dalam Bagian yang Pertama Bahwa Keselamatan Itu Menyelamatkan Nyawanya Dia Mengalami Keadaan Yang Terburuk Terjatuh Dan Hampir Turun Kalian Kubur Tetapi Diselamatkan Dan Tetap Hidup Ini Dikatakan Ayat Tiga Sudah Semakin Besar Marah Bahaya Yang Kita Hadapi Semakin Hebat Pula Keselamatan Yang Kita Terima Dan Hal ini Semakin Menguatkan Diri Kita Dan Semakin Menggambarkan Bukti Mengenai Kuasa Dan Kebaikan Tuhan Kepada Kita Jadi Kita Lihat Semakin Kita Sering Menghadapi Kesulitan Semakin Kita Sering Menghadapi Berbagai Marah Bahaya Itu Semakin Hebat Pemeriharaan Pertolongan Pertolongan Yang akan Tuhan Hadirkan Yang akan Menakjubkan Kita Yang Memberikan Penguatan Kepada Kita Pembuktian Tentang Hadirnya Tuhan Dalam Pelayanan Ini Dan Sekaligus Kebaikannya Untuk Kita Pertolongan Bukankah Kesulitan 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 Itu Seringkali Kita Tanggapi Dengan Keluh Kesah Yang Salah Karena Perspektif Kita Melihat Tuhan Salah Saya Selalu Mengatakan Kekuatiran Itu Sangat Bersifat Destruktif Membuat Pemlihatan Kita Tentang Tuhan Dan Semuanya Tentang Diri Allah Itu Salah Dipikir Tuhan Tidak Mampu Sudah Kau Kuatir Itu Karena Kau Mengkhawatirkan Kuasa Tuhan Kau Sedang Sedang Tidak Mengkhawatirkan Persoalan Kau Sedang Mengkhawatirkan Apakah Tuhan Kuat Menjawab Doa Dan Punya Kau Sitas Untuk Menjawab Doa Saya Katakan Berkaitkan Orang Yang Kuatir Dina Tuhan Kau Fikir Tuhan Tidak Kepastikan Yang Cukup Untuk Bisa Menolong Kesulitan Kesulitan Kita Israel Berkali-kali Berjumpa Dengan Mujizat Tuhan Tapi Berkali-kali Dalam Kekuatir Dan Semuanya Mereka Tuhan Bukankah Perjalanan Israel Cermin Perjalanan Hidup Kita Mengikut Kristus Berkali-kali Perkohongan Tuhan Buktikan Tapi Kita Menganggap Kepuatan Untuk Kita Terus Mengkhawatirkan Kehidupan Kita Tidak Mentaklukkan Melihat Tentang Diri Allah Percaya Kepada Kiman Tuhan Mentaklukkan Hati Kita Dalam Ketaatan Untuk Menerima Kebenaran Kiman Dan Kita Percara Dalam Ritmo Yang Tuhan Mau Sudah Bari Kita Renungkan Kau Sungguh-sungguh Mengalami Suatu Perkara Yang Sangat Mentakjukkan Yang Kita Bisa Di dalam Masmur 30 Kehidupan Yang Dibangkitkan Dari Kemahian Itu Haruslah Dipakai Untuk Meninggikan Allah Yang Berkuasa Atas Kita Semuanya Mati Seharusnya Dalam Kekekalan Tapi Anugerahnya Begitu Hebat Mampir Menyelamatkan Hidup Kita Seharusnya Kita Yang Di Hidupkan Dalam Anugerah Ini Kita Menginvestasikan Perkara-perkara Yang Kekal Kita Melakukan Jauh Lebih Daripada Orang-orang Dini Yang Melakukan Untuk Kepentingan Raja Alam Dan Ini Waktunya Untuk Kita Terus Berjuang Di Tengah Tengah Kesulitan Saya 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 Harap Kita Tidak Sungguh Sampai Kata Kudus Asa Di Dalam Menjalani Hidup Tetapi Tendaklah Kita Terus Berjuang Dan Berlihat Arahan Daripada Tuhan Ini Yang Terjadi Dengan Yang Kedua Saudara Kita Lihat Daud Memanggil Orang Lain Untuk Bergabung Bersama-sama Dirinya Dalam Menaikan Puji-pujian Bukan Saja Atas Semua Kebaikan Istimewa Yang Telah Dikahun Tanda-tanda Kehendak Baik Alam Yang Dikahun 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 Dikatakan Yang Jika Namaskur Bagi Tuhan Orang-orang Yang Dikasih Dan Persetak Syukur Tepada Nama Yang Kudus Semua Orang Yang Benar-benar Kudus Diakui Allah Sebagai Miliknya Masih Ada Umat Sisa Yang Dikian Di Dunia Ini Dan Dari Mereka Diharapkan Terdengar Nyanyian Pujian Bagi Allah Tuhan Itu Sangat Merindukan Ada Lahir Puji-pujian Yang Terus Dari Umat Yang Mengasih Dia Yang Berkomitmen Dan Menjalankan Kehidupan Yang Kudus Tuhan Merindukan Itu Seperti yang Disampaikan Oleh Jauh Sebab Mereka Diciptakan Oleh Allah Dan Dikuduskan Oleh Allah Dijadikan Orang Kudus Supaya Mereka Menjadi Kenamaan Dan Pujian Bagi Namanya Tujuan Perselamat Ada Di Dalamnya Dan Itu Kerinduan Kita Oleh Sebab Itu Sejauh Mana Kita Memberikan Waktu Dan Ruang Dalam Hidup Kita Menempatkan Semuh Pujian Itu Kepada Tuhan Seperti Daud Naikan Seringkali Panggilan Tuhan Untuk Kita Data Lewat Kesulitan Kesulitan Yang Diizinkan Hadir Dalam Hidup Kita Karena Sudah Terlalu Sibuk Kita Untuk Usah Yang Maka Kesulitan Itu Cara Tuhan Memanggil Kita Untuk Berteluk Kesulitan Kesulitan Dipakai Oleh Tuhan Untuk Memanggil Kita Menyekatkan Kiri Kepada Tuhan Dan Menaruh Pengharapan Satu-satunya Kepada Tuhan Selama Kesulitan Itu Bisa Kita Kerjakan Dengan Otak Kita Kita Bisa Selesaikan Dengan Kemampuan Finansial Kita Terlalu Sulit Kita Mau Datang Kepada Tuhan Terlalu Tetapi Tetapi Semua Itu Tidak Memungkinkan Lagi Baru Disini Kita Tidak 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 Seringkali Tuhan Juman Tambah Butuh Dalam Hidup Kita Padahal Tujuan Penyelamatan Sudah Sangat Jelis Membawa Kemuliaan Kepada Tuhan Terus Menerus Hidup Kita Karya 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 Hadirkan Kemuliaan Kemuliaan Untuk Tuhan Sedangkan Kita Lihat Disini Mereka Mempercayai Tuhan Sebagai Allah Yang Memiliki Kepudusan Tanpa Celah Kita Punya Allah Dengan Atribut Yang Kudus Itu Seharusnya Sebagai Umat Terbesar Kita Datang Dengan Ujian Dengan Kapasitas Yang Dimiliki Karya Pada Pusat Yang Menjadikan Kita Kudus Terus Berkomitmen Hidup Kudus Biarlah Mereka Memuji Namanya Kudus Sebab Kekudusannya Itulah Yang Dikenang Di Segala Angkatan Allah Adalah Allah Yang Kudus Dan Kekudusannya Adalah Kemuliaannya Dan Itulah Sifatnya Yang Paling Dipuji Selalu Oleh Para Malaikat Yang Kudus Di Surga Kita Bisa Lihat Dalam Bacaan Yesaya Pasal 6 3 Waktu Malaikat Seraphim Datang Menyentuh Yesaya Keluar Perkataan Kudus 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 Laguna So kita Lihat Mungkin Kudus Dan Agung Dia Menyelamatkan Kita Dan Menkuduskan Kita Supaya Kita Hidup Dan Terus Berkomitmen Di Dalam Kudusan Terus Menerus Perkataan Perkataan Pikiran Pikiran Keinginan Semua Keinginan Kekudusan Bukan Yang Lain Bukan Ketamakan Bukan Iri Hati Bukan Tapi Kekudusan Bagaimana Allah Menjagai Pikiran Menjagai Pikiran Dan Hati Kita Untuk Terus Berkenal Di hadapan Tuhan Seperti Dilontarkan Pemasku Kita Harus Selalu Membicarakan Dan Kita Harus Selalu Ingat Kekudusan Allah Bahwa Allah Yang Adalah Yang Kudus Itu Menyukarkan Para Orang Orang Kudusnya Sebab Dengan Begitu Saudara Kita Bisa Lihat Tidak Satupun Dari Kesempurnaan Allah Yang Begitu Menggetarkan Orang Jahat Dan Yang Bisa Memberikan Satu Penghiburan Orang Sahai Selain Selain Ke Kudusannya Itu Orang Orang Jahat Akan Terletak Melihat Atribut Kepudusan Allah Kita Lihat Orang Orang Sahai Akan Terhibur Melihat Kepudusan Allah Karena Komit Hidupnya Dalam Kebenaran Allah Menjadi Satu Kekuatan Menyaksikan Kehadiran Allah Saudara Inilah Yang Seharusnya Menjadi Orientasi Hidup Kita Mengajarkan Kelayanan Bagaimana Di dalam Kelompok-kelompok Kita Terus Diarahkan Untuk Berkomitmen Hidup Yang Kudus Untuk Berkomitmen Dikuduskan Terus Menerus Dalam Semua Dimensi Hidup Kita Dalam Semua Dimensi Hidup Jika Kita Bersuka Cita Sepenuh Hatinya Dan Mengucapkan Syukur Setiap Kali Kita Mengingat Kekudusan Tuhan Itu Berarti Dalam Kadar Tentu Kita Mengalami Bagian Dalam Kekudusannya Orang Yang Tidak Memikirkan Kekudusan Allah Adalah Orang Yang Memberikan Dirinya Terus Menerus Kedalam Kecemaran Dunia Hidup 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 Bagaimana Dia Akan Berjuang Mengelawan Kedatingan Yang Terus Menyerang Hidup 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 Bukan Kesulitan Kesulitan Dari Luar Tapi Perjuangan Dara Dari 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 Kita Sebelum Kekudusan Ini Dan Itu Membutuhkan Disiplin Yang Kuat Dan Kokoh Karena Tidak Ada Orang Yang Melihat Tidak Ada Yang Memperhatikan Hanya Diri Kita Dengan Tuhan Sejauh Mana Kita Kuat Memikirkan Tuhan Yang Kekudusannya Maka Disitu Kita Masuk Sel Kekuatan Daripada Kekudusan Allah Untuk Berkemenangan Di Dalam Hidup Terima Mari Kita Belajar Melihat Poin Ini Di Dalam Perjalanan Hidup Itu Mereka Tidak Merasakan Sendiri Bahwa Tuhan Adalah Allah Yang Penuh Dengan Alubrah Dan Penuh Belas Kasian Karena Itu Mereka Menyanyikan Dan Memuji Namanya Sedang Kita Lihat Tuhan Yang Begitu Aja Kita Dapat Mendapat Dibawa Amaran Yang Berlangsung Sebentar Saja Perhatikan Dikatakan Disini Mas Mur Ini Merasakan Juga Murka Tuhan Tapi Dikatakan Hanya Sesaat Etna Sesaat Saja Ia Murka Perhatikan Etna Tetapi Seumur Hidup Ia Murah Hati Sudah Tidak Sebanding Padahal Dia Punya Autoritas Untuk Murka Dia Punya Alasan Yang Sangat Kuat Untuk Murka Dan Itu Tidak Terbantakan Karena Kondisi Kita Yang Berdosa Tetapi Perhatikan Itu Sesaat Saja Selebihnya Dipenuhi Dengan Kemurahan Hati Alam Sudah Sesuatu Hal Sangat Luar Biasa Membira Kekuatan Menghiburan Kita Untuk Kita Terus Berjalan Beriring Mengikut Kristus Sudah Sudah Daud Melihat Dengan Satu Hal Yang Sangat Celik Yang Memiliki Tuhan Yang Panjang Sahabat Bukan Tuhan Yang Cepat Naik Darah Kira-kira Kemarahannya Juga Cepat Melunak Karena Belas Kasian Saat Kita Bertolak Begitu Cepatnya Tuhan Berbelas Kasian Saat Kita Merendahkan Diri Begitu Kuatnya Kasihnya Memeluk Kita Lalu Dia Pun Berkenan Untuk Berdamai Kembali Dengan Kita Dia Memberikan Damainya Kepada Kita Dia Menyegarkan Kita Kembali Kita Lihat Tanpa Ajaibnya Segala Belas Kasian Kita Mendapatkan Satu Kehangatan Daripada Murkanya Tapi Kita Mendapatkan Kepanjangan Daripada Belas Kasian Luar Diasa Di Dalam YSL 54 Ayat 7 Dan 80 Dia Mengatakan Segera Dia Akan Mengambil Mereka Kembali Dalam Kasih Setia Abadi Perhatikan Begitu Cepatnya Tuhan Memenalikan Bangsa Itu Di Dalam Belas Kasian Setia Seharusnya Ini Membunyi Kita Terus Bergairah Mengasih Tuhan Terus Bisa Mengerjakan Dengan Sukacita Pelayanan Sesulit Apapun Kita Punya Kerelaan Tidak Mencari Keuntungan Di Dalam Tidak Mencari Keuntungan Mari Kita Sungguh Memikirkan Bagaimana Sahaf Hidup Ia melihat Kembali Panjangnya Kemurahan Hati Alam Untuk Kita Berikutnya Surah Kita Kita Telah Menyaksikan Manisnya Pelukan Kasih Alam Senyumnya Seumur Hidup Ia Murah Hati Maksudnya Apa Ia Selalu Baik Memang Dia Baik Dan Dia Selalu Baik Kebaikan Siapa Kita Yang Pantas Menerima Kebaikan Daud Dia Tengah Jatuh Terprosok Tapi Dia Tetap Bisa Melihat Kebaikan Tuhan Di Tengah Tengah Kejatuhan Sudah Kita Lihat Pada Waktu Daud Mengungkapkan Seumur Hidup Dia Murah Hati Daud Ingin Membahasakan Maksud Dan Maksud Bahwa Kita Punya Allah Yang Selalu Baik Untuk Kita Hanya Perspektif Kita Melihat Tuhan Yang Kadang-kadang Terganggu Dalam Banyak Hal Yang Membuat Kesimpulan Kesimpulan Entah Kesimpulan Kecil Sampai Kesimpulan Besar Soal Tuhan Mengapa Hidup Kita No Dia Selalu Baik Untuk Kita Di Dalam Penderitaan Kesulitan Kita Dia Selalu Baik Kadang Kita Tengah Semua Berkembangan Begitu Paling Kita Tengah Tengah Berharap Kepada Siapa Kecuali Hanya Tuhan Dalam Penas Kasih Tuhan Di dalam Poin Mengungkapkan Hal Semacam Mereka Hanya Bisa Menikah Dan Merasakan Hal Denia Tidak Ada Yang Berharap Dan Itulah Yang Membuat Mereka Terus Menerus Berjumlah Berjuang Mereka Tahu Sesah Tapi Tidak Selamanya Justru Dia Bertanjang Sama Seumur Hidup Dia Murah Hati Kembali Kepada Kita Kebaikannya Dinyatakan Kepada Kita Dinyatakan Kesesakan Dan Penderitaan Dia Tetap Baik Untuk Kita Sudah Dalam Ayat Berikut Yang 7-13 Kisah Tentang Tiga Keadaan Kita Menemukan Atau Mendapati Tiga Keadaan Yang Dialami Secara Petun Dan Bagaimana Tanggapan Hati Dia Dalam Setiap Keadaan Itu Ada Yang Dikatakan Dan Lakukan Dan Bagaimana Hatinya Terbuka Untuk Hal Yang Pertama Dia Telah Begitu Lama Mengalami Kesenangan Perhatikan Ia Kemudian Merasa Aman Aman Saya Berkat Tuhan Pertolongan Tuhan Kemenangan Kemenangan Dalam Pertempuran Pasukan Yang Gagak Berkasa Bahkan Kita Lihat Bagaimana Arahkan Daripada Rakyat Yang Semua Teriak Terus Untuk Daud Perhatikan Ayat 7 Dan 8 Daud Daud Menganggap Bukan Bukan Hanya Aman Aman Saja Tapi Terlalu Menyakini Bahwa Semua Itu Akan Berlangsung Selamanya Seperti Iba Makanya Mengatakan Dalam Kesenanganku Artinya Apa Dia Agak Dengan Kemenangan Dia Agak Dengan Pertolongan Tuhan Dia Agak Dengan Berbagai Macam Perkara Perkara Ajaik Yang Tuhan Adikkan Dia Pikir Itu Selamanya Menjadi Bagian Hidup Dia Coba Artikan Maka Dia Mengatakan Dalam Kesenanganku Dia Ungkapkan Itu Sewaktu Tubuhku Sehat Dan Alam Melepaskan Aku Dari Segala Musuhku Aku Berkata Aku Takkan Goya Untuk Selama Namanya Tapi Kita Bisa Diatan Di balik Dia Mencoba Membesarkan Alam Dia Sebenarnya Membesarkan Dirinya Dalam Keamanan Dia Lupa Tidak Pena Sekalipun Lahut Berpikir Bahwa Tubuhnya Akan Melemah Dan Pemerintah Hanya Akan Berponcak Tidak Sedikit Pun Berang Terpikir Karena Kemenangan Kemenangan Terlalu Gemilang Dia Dapatkan Juga Tidak Pernah Terintas Di Benar Dia Mengenai Bahaya Apa Yang Dapat Menghadang Dia Kenapa Lagi-lagi Kita Berjumpa Kemenangan Kemenangan Tuhan Hadirkan Atas Para Penentang Penentang Yang Begitu Tenang Tuhan Berikan Kepada Dan Kepentingan Begitu Tertanam Di hati Orang-orang Perhatikan Pikirannya Teguh Teguhnya Gagak Perkasan Sehingga Dikatakan Dia Mengira Bahwa Kejayaannya Akan Terus Sekopoh Gunung Itu Ada Dalam Pikiran Dikat Tetapi Semua Tidak Diakuinya Sebagai Akibat Dari Hikmat Atau Kegagahnya Sendiri Melainkan Dari Kebaikan Ilahi Luar Biasa Tuhan Oleh Karena Engkau Berkenal Engkau Telah Menempatkan Aku Di Atas Gunung Kok Dikat Mengakui Itu Tuhan Dia Tidak Menganggap Keberhasilan Sebagai Sorganya Tidak Tidak Menganggap Sebagai Bagian Daripada Kekuatan Dia Tidak Bukankah Seringkali Orang Menganggap Keberhasilan Keberhasilan Karya Dan sebagainya Itu menjadi Sorga Dia Kita Lihat Dia Lupa Bahwa itu Karena Tuhan Seringkali Orang Menganggap Dirinya Atau Yang kedua Ini Karena Majikan Pembaik Kepadaku Hampir Tuhan Tidak Ada Ada Alumi Yang Begitu Menekat Kepada Hati Majikannya Tuhan Rumah Yang Bisa Memiliki Banyak Apartment Yang Bersini Banyak Tapi Hatinya Jauh Daripada Tuhan Pemberian Pemberian Tidak Bisa Begitu Totalitas Kepada Tuhan Karena Begitu Egois Menguasai Diri Saudara Kita Bersyukur Kalau Orang Orang Semacam Ini Tidak Mengambil Bagian Pemberian Kepada Perkantas Perkantas Membutuhkan Persembahan Dari Alumi Tetapi Persembahan Itu Harus Melahir Dari Hati Yang Mengasih Tuhan Hati Yang Mengasih Visi Ini Bukan Kita Memang Mis Mis Kepada Mereka Bukan Harap Membuat 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 Perkata Sudut Pandang Kita Harus Melihat Seperti Tidak Terus Perlu Lihat Divisit Bayangin Ngetik Terus Divisit Jadi Sudut Pandang Kita Kita Melihat Tepat 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 secara luar biasa, kita harus melihat kehadiran Tuhan, kita ngatakan sulitnya kondisi ekonomi sekarang sulit sekali sulit sekali tetapi kita bersyukur Tuhan terus berihara, pelayanan, bener gak? kau masih bisa makan sebentar lagi kita makan dulu percaya lah kau gak percaya, kau keluar sebentar, lihat disini kalau kau sudah melihat kau masuk, kau tidak punya iman yang belum lihat, percaya kau punya iman mari kita lihat dalam kepentingan kerajaan Allah jangan kita lihat kejayaan yang dimiliki dalam Sumpah pikir dia akan terus berlangsung dan terus dalam perkenaan Tuhan mungkin dia membayangkan bahwa setelah mengalami banyak kesukaran pada masa mudanya dan dia telah selesai menjalani tahapan kehidupan segi yang lupa sekarang kesukaran terhilangkan yang ada Tuhan adalah segala kemenangan dihadirkan tapi perhatikan dia membuat satu keputusan yang lainnya menjatuhkan diri sendiri maka ungkapan ayat 7 dalam kesenanganku dikatakan disitu ayat 7 dalam kesenanganku aku berkata aku tak akan goyah untuk selama lagi dia mulai melihat kepada dirinya bahwa kemenangan yang bukan berikan akan terus berjalan kita lihat bagian berikutnya ketika segala sesuatu berjalan dengan lancar kita cenderung mengimimpikan bahwa semua itu akan terus berlangsung dan tidak sebaliknya karena berkat-berkat Tuhan terus hadir dalam pelayanan kita kita memimpikan itu membuat kita aman-aman terus besok kita merindukan akan sama seperti hari ini yang dimana dengan kelipahan seringkali orang melihat kehidupan yang lancar ah besok pasti lancar juga benar gak? no Tuhan satu saat akan hadirkan sesuatu yang akan mengejutkan kita dan kita belajar banyak dari semua padahal tidak ada yang lebih pasti daripada keadaan itu yang pasti tentu akan bisa berubah dan yang tidak pernah kita rindukan tetapi bisa hadir perubah saat semua pengharapan kita sangat mengecewakan maka kita harus merenungkan semuanya dengan merasa malu akan keyakinan kita sebagai suatu kebodohan kita kenapa saya dulu yakin bahwa ini akan berlangsung terus seumur hidup saya keyakinan yang konyol semacam engkau menghindarkan diri secara kewaspadaan engkau tidak menciptakan kewaspadaan salah besar hidup-hidup kita akan ada fase-fase kesulitan kalau orang tidak mempersiapkan kalau orang tidak mempersiapkan fase-fase kesulitan di tengah-tengah fase yang sedang enak dan nyaman maka fase kesulitan akan membuat lebih sulit lagi kalau orang tidak mempersiapkan diri maka cara itulah cara yang Tuhan sering berikan kepada kita fase itu fase mempersiapkan diri orang tidak mempersiapkan diri Tuhan satu contoh Yusuf dalam penjalanan imannya yang tangan dia berjumpa dengan kesulitan Tuhan tolong jumpa ke selera sampai begitu saat-saat Tuhan angkat dia sedikit saja dia bebas dari rumah budak dia hanya tinggal di tempat pun itu jauh lebih enak masa yang begitu enak tidak membuat Yusuf lain dia mempersiapkan diri dengan baik betul setelah dia dipintang masuk jauh lebih tenggelam tapi dia sudah mempersiapkan diri karena kesempatan yang Tuhan berikan dia pakai dengan baik pada waktu Tuhan memberikan satu fase kesempatan baik kalau tidak pakai waktu dalam tenggelam kau habis karena kau menyiap-niapkan kesempatan itu saya tidak tidak mau menyerah dengan keadaan semua keadaan seenak apapun lagi saya saya anggap sulit untuk mempersiapkan satu kondisi yang lebih sulit kalau kau tidak mempersiapkan dengan baik akan habis berikutnya tiba-tiba saja daun jatuh ke dalam kesukaran lalu dia pun berdoa kepada Tuhan dan memohon dengan sangat kuat diberikan kelegahan dalam pertolongan perhatikan gunungnya terberpuncak dan begitu pun dirinya terbuktilah saat merasa diri aman-aman saja susu keadaannya sangat rentan perhatikan ketika engkau menyembunyikan wajahmu aku terkejut tak kaget selama ini kemenangan-kemenangan Tuhan berikan dia datang kepada Tuhan Tuhan menjawab tiba-tiba terjadi sesuatu di mana Tuhan tidak mau berbicara Tuhan menyembunyikan dirinya dan pertolongannya tidak datang kepada dia perhatikan dalam pikiran dan tubuh dan keadaan semuanya terkejut dalam setiap perubahan keadaannya itu pandangannya masih melekat kepada Tuhan itu dah ya dan sebagaimana dia mengakui bahwa semua kejayaannya disebabkan oleh kebaikan Tuhan begitu pun di dalam kesusahannya dan kesukaran yang di alam dia mengakui bahwa penyebabnya adalah karena Allah sedang menyembunyikan wajahmu artinya Tuhan sedang tidak memberikan pertolongan hari ini kepada Tuhan sederhana ini kita perhatikan oleh sebab itu kita bisa melihat disini Naud berdoa dan meminta dua hal yang pertama dia mengakui dosanya dan yang kedua dia meminta pertolongan Tuhan sebagai pertolongan dia dua hal itu yang menjadi inti daripada perkumulannya dia tidak mau lagi mencari kambing hitam siapapun ini dia mengakui penyelesaikan yang kedua dia adalah Tuhan yang selalu menjadi penolongku di saat-saat yang aku butuhkan di dalam saudara saat gunungnya berguncang untuk mengarahkan pandangannya ke atas bukit di tengah-tengah keruntuhannya Daud masih terus memandang kepada Tuhan doa merupakan obat bagi segala rasa sakit dan hal itu dipakai Daud secara tepat kalau ada orang yang menderita adakah yang sedang dilanda masalah baiklah yang betul sekalipun Allah menyembunyikan wajahnya terhadap Daud tetap saja berdoa dia tidak berdiri karena dia tahu bahwa Tuhan itu pasti baik dan selalu baik mengambil tetap berdoa walaupun Allah menyembunyikan wajahnya untuk sementara seperti mengambekannya Daud tidak berjudik dengan keadaan itu yang dia kenal bahwa Tuhan itu selalu baik untuk dia untuk siap orang yang percaya kepadanya kadang-kadang saudara situasi semacam ini sepertinya Tuhan melakukan penundaan-penundaan itu membuat kita makin resah dan gelisah disitu orang berhenti berdoa biasanya jangan kalau kau berdoa kau memberikan kemenangan kepada setan untuk dengan leluasa mengintimidasi ketakutan yang ada dalam hidupmu jangan tetaplah kau berdoa dan terus berpengharapan kepada Tuhan karena ingat bahwa dia selalu baik untuk kita maka tadi kita lihat panjang sabar untuk kita bahkan dikatakan di dalam ayat 6 itu sepanjang malam dikatakan seumur hidup ia murah hati ia selalu baik saudara perhatikan di dalam ayat 9 disitu biar kita terus berdoa di dalam kekelangan kepadamu ya Tuhan aku berseru sepertinya saudara semakin Allah menarik diri semakin gencar mula doa yang Daud panjatkan disini kita mendapatkan sesuatu yang dicatat oleh Daud apa yang dikembukakan ayat 10 bahwa Allah tidak akan diuntungkan dengan kematian kalau Daud mati apa untungnya apakah untungan kalau darahku tertumpah kalimat ini menyiratkan bahwa dia rela mati jika kematian dapat menjadi pelayanan yang berarti bagi Allah dan bagi kerajaan saudara itu seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam film pasal 2 ayat 17 akan tetapi dia melihat ada gunanya bila dia mati diranjangnya karena tidak ada gunanya kalau dia mati diranjangnya tidak memperbesar kerajaan Allah tidak ada gunanya umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu saudara kita lihat bukan hanya itu bahwa sehubungan dengan kehormatan Allah Allah tampaknya akan menjadi orang yang rugi jika Daud mati dapatkan jebu bersyukur kebaramu jadi kalau Daud sampai mati apa yang akan hadir kemulian Allah melalui Daud tidak ada lagi Daud ingin mengatakan demikian saudara tetapi dengan kesempatan-kesempatan yang Allah pernah anugerahkan yang sekarang Allah izinkan kesulitan jika kesulitan ini lewat maka akan terjadi terus pembesaran nama Tuhan lewat Daud itu yang mau diungkatkan oleh Daud kalau dia sudah di jebu yang sesungguhnya maka berhentilah hal itu melalui diri Daud cara kita lihat tadi saya katakan apa yang dia doakan dia berdoa meminta belas kasihan untuk diampun maka dia katakan kasihanilah aku Tuhan ayat 11 itu saudara dan alu berat Tuhan itu mendapatkan pertolongan pada waktu yang dibutuhkan maka dikatakan Tuhan jadilah penolongku Daud melindukan saudara hanya Tuhan yang mampu memberikan pertolongan maka dia melindukan hanya Tuhan satu-satunya pengharapan bagi dia dalam semua konteks perkumpulan hidupnya kita pun dapat menghampiri takta alu berat Tuhan dengan dua peramu pengampulan berusaha yang menghadirkan damai sejahtera kembali sehingga kita bisa berdoa dan berkaitan melayani sekaligus yang kedua melindukan Tuhan terus menjadi penolong kita dalam menghadapi semua situasi kehidupan yang kita jalan yang kita tidak tahu tidak pernah tahu maka berbawaklah kepada Tuhan karena hanya dia dan kepada dia saja maka kalau kita lihat dalam konteks ini murka'ah itu hanya berlangsung sesaat saja tetapi kita lihat dia akan mengubah semua duka cita kekerisaan dan sebagaini tekanan keintimidasi dengan kebebasan kemerdekaan suka cita yang damai sejahtera yang terus turun temur Daud yang tiba-tiba terporsok ke dalam kesukaan dari puncak kejayaannya sedikian lupa sama sekali tanpa didukanya ini mengajarkan kita untuk bersuka cita seolah-olah tidak bersuka cita karena kita tidak tahu seberapa dekat kesukaan mengintai kita seperti saya katakan waktu saya mendapatkan begitu banyak kesempatan-kesempatan yang begitu membuat saya bisa secara leluasa untuk melakukan apa saja disitu saya menganggap itu satu kesempatan yang sangat sulit untuk saya sehingga saya bisa menggiat kehidupan yang terakhir kesukaan kesukaan tiba yang sesungguhnya saya ditolong oleh akibat pemerintah yang melihat semua konteks saat-saat masa emas masa semuanya itu saya pakai menjadi masa kesulitan maka pada masa kesukaan sesungguhnya tidak menjadi kesulitan yang sesungguh itu kita yang dikalungi akan kepadanya banyak orang pada waktu berkelimpahan yang berfoyak-foyak saya enak saya sendiri kemudian pada kondisi sulit sungguh sulit dan sangat sulit dan tidak terelak mari kita belajar dari terakhir matuhan malam ini demikian kita harus belajar untuk menyesuaikan diri kita dalam berbagai macam-macam keadaan yang diizinkan Tuhan bisa hadir dalam hidup kita baik itu keadaan berkekurang maupun keadaan yang berkelimpahan keadaan untuk bernyanyi tentang belas kasihan Tuhan maupun tentang penghakiman yang sedang terjadi untuk semua keadaan kita harus bernyanyi memuji Tuhan mintalah hanya Tuhan sebagai penolong hidup kita bukan bos kita bukan majikan kita bukan orang dekat kita bukan orang tua kita yang mungkin berkelimpahan kami sebagai penolong maka tema kita di dalam kali ini Tuhan jadilah penolong biarlah itu jadi kerinduan kita semua situasi yang macam-macam kita baik perkataan secara pelayanan siswa mahasiswa baik secara pribadi dan rumah tangga-rumah tangga jadikanlah Tuhan satu-satunya penolong jangan cari penolong yang lain Tuhan saja yang bisa diandalkan dalam hidup kita mari kita berdoa Tuhan Tuhan terima kasih untuk firmanmu malam ini kami terus diingatkan untuk terus mau melihat kemurangan Tuhan yang terlalu langsung terus-terlalu selama hidup kami Tuhan ajar kepada kami yang ingin penghiburan kekuatan untuk kami terus bisa menjalani kehidupan kami yang terus menopang kami kebaikan-kebaikan Tuhan menjadi bagian hidup kami biarlah mata kami terus terfokus kepada Tuhan bukan kepada kekurangan kelemahan tapi kepada Tuhan yang begitu besar kemurahannya untuk kami Tuhan berkati dan tolong setiap kami tiap-tiap kesulitan tiap-tiap perkuburan dalam rumah tangga dalam kehidupan pribadi biarlah tidak mencari yang lain hanya mencari Tuhan kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya tetap berdoa dengan sakit setia dan tepung seperti dalam ajar kepada kami tidak tergoyahkan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan di semua situasi hidup kami pekerjaan kami yang sulit kami mencari Tuhan dan pekerjaan kami yang berkelimpahan kami terus meminta pertolongan Tuhan kami tidak ingin mengandalkan siapapun kecuali Tuhan yang kami miliki yang sudah terbukti memberikan kasihnya lewat Golgota yang terus memelihara kami dan pelayanan perkataan dan akan terus menyatakan pemeliharaan yang tidak pernah berhenti dan berkesudah terkujilah di dalam namai Jesus Christus kami berdoa Amin Tuhan nombor kakis selamat menikmati